Tawak, bukan lewat sini Pak. Tawak, bukan lewat sini. Mau umroh, bukan lewat sini. Kalau lewat sana lagi, keluar lagi. Tidak bisa, tidak ada jalan. Ditutup, ini disini kan hanya yang menggunakan kain biasa seperti ini. Jadi kalau mau umroh itu harus lewat sana, pintu 3 atau pintu Malik Pahad. Dan setelah di luar kita langsung disambut dengan pemandangan indah, yaitu Tawar Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tommy Halbarakat. Dan ditemani sama El Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali bisa bersama dengan Bang Tommy Halbarakat di dalam Masjidil Haram. Lantai bawah ya? Lantai bawah. Luar biasa, kemarin yang terasa. Mudah-mudahan semua teman-teman next bisa merasakan finish. Kita lanjut, lihat seperti apa di lantai bawah Masjidil Haram ini ya. Lantai pertama ya ini, bro. Lantai utama. Lantai utama. Malik Tausiyah kalau bisa. Malik Tausiyah. Tausiyah Malik Pahad. Oh iya, Tausiyah Malik Pahad. Bukan Malik Tausiyah. Tausiyah Malik Pahad ya. Kita lihat seperti apa. Kita jelasin dulu. Iya. Malik Tausiyah itu apa bahasa kita. Bagusnya nanti penonton bertanya-tanya. Ya, Malik Tausiyah Malik Pahad. Jadi ini Tausiyah Malik Pahad gitu. Pokoknya julukannya Tausiyah Malik Pahad. Julukannya Tausiyah Malik Pahad. Di sini itu tempat ada Tausiyah. Acara-acara cerama. Jadi Malik Pahad itu ya Raja Pahad. Kita lanjut. Seperti ini di belakangnya itu tempat perempuan. Seperti biasa jadi perempuan juga bisa masuk ke lantai ini. Tapi lewat. Iya ini kursinya tempat Tausiyah. Tempat Tausiyah. Jadi sheikhnya duduk di sini. Nah ini tadi di sini buka puasa ya. Masih ada sisa-sisa-sisa buka puasa. Seperti air jam-jam di tengah. Ada isinya nggak itu? Ada. Ada. Nunggu air jam-jam dulu di sini tuh. Air jam-jamnya ada. Sedikit. Sedikit kan udah sisa itu buka puasa tadi. Teman-teman kita lihat ke depan. Di situ ada Kaabah ya. Kelihatan sedikit saja dari sini. Coba kita jump. Pasti buram tuh ya. Itu Kaabah ya. Yang di. Nah ini nih. Pas Kaabah ya. Kita lanjut. Teman-teman. Kita dari sini menuju ke luar ya. Keluar Masjid Haram. Menuju ke Pelataran. Sebaiknya kita lihat seperti apa situasi setelah sholat maghrib di lantai ini. Karena jarang banget. Agar. Karena jarang banget nih. Masuk ke lantai ini ya. Sangat jarang banget. Sekarang bisa masuk di sini. Di sini tadi sama El Bahar tuh masuknya dari pintu 89 ya sama 90. Kita di sana. Di sana tuh ada pintu 89. Tapi subhanallah di lantai ini tuh sejadahnya ada ya. Anggap. Lumayan dingin banget ya di sini. Tapi kita di sini tuh tidak bisa ke depan sana ya. Tidak bisa ke Kaabah ya. Karena dari sini tuh yang bisa ke Kaabah hanya yang menggunakan ikhrom ya. Jadi di sini tuh yang tidak menggunakan ikhrom ya. Hanya bisa sampai di sini saja. Kalau ke depannya tidak bisa. Sama. Aduh, 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 aduh. Apa ini? Ya, berada tapi kasih. Mahdi. 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 Tawak. Bukan di sini. Mahdi. Tidak. Bukan di sini. Mau umroh bukan di sini. Mahdi. Mau lewat sana lagi. Keluar lagi. Tidak bisa. Tidak ada jalan. Jalan. Lantai ke sana. Ya, ya. Ditutup. Ini di sini kan hanya yang menggunakan biasa seperti ini. Jadi kalau mau umroh itu harus luar sana. Pintu 3. Atau pintu abu malik pahan. Sini ya. Iya. Kecini lagi. Nanti ke sana ke kiri. Kalau ada jalan dari sini bisa nih. Kalau ada jalan dari sini, Pak. Kalau ada jalan dari sini bisa. Kalau lihat dulu ke depan sana ya. Dari sini bisa ya? Lihat dulu di sini nih. Teman-teman di sini hanya menggunakan. Lihat dulu di sini, Pak. Di polisi ini nih. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Kalau tidak bisa di sini berarti harus di luar di sana, Pak. Tidak. Teman-teman. Tidak bisa ya. 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 eh 89 sorry pintu 89 disitu juga ada 88 tapi karena saya mau keluar kita keluar pintu 90 kita keluarnya pintu 90 ini pintu 90 dan di depannya ini ini adalah eskalator disini eskalator ke lantai rupto baiklah teman-teman kita sudah di luar dan setelah di luar kita langsung disambut dengan pemandangan indah yaitu tower jump disini ada pintu 91 disini kita keluar kita sudah di luar nah kalau di luar kita selalu diaman-amankan sama petugas ya agar tidak kesasar eh kesasar sorry agar kita tidak macet ini sebelah sana nah tuh lihat disana disana teman-teman masih tertahan ya belum bisa masuk agar tidak macet di depan ya karena tadi baru shalat maghrib pada keluar jemaah ya aduh sorry teman-teman belepotan ya ngomongnya jadi yang mau masuk tuh disana nah ditahan ya pintu 88 atau 89 nah seperti biasa kita lihat di pelataran masjidil haram ini ya nah ini pemandangan penghijauannya selalu kita melihat ini ya jadi kalau malam tuh lumayan bagus banget ya karena ada lampunya jadi kita seperti yang saya katakan tidak bisa lama-lama di pelataran masjidil haram kalau seperti ini ya karena pasti dimusir sama petugas ya jadi kita harus sambil berjalan disini ini panik banget teman-teman ya baru baru dari sana tuh lagi tuging-tuging juga ya cuma yang mau masuk masih tertahan penduduknya disana ya karena seperti ini yang mau keluar besok belum lancar ya masih macet jadi yang masih tertahan sangat penuh ya disana tapi kita tidak kesana karena kita mau ke mana ini ke pintu ajad ya jadi kita mau ke litiga tapi kita lihat suasana yang mau masuk pelataran masjidil haram dari pelatarannya ayo ya Allah jala yon بتasal عندak mana baktusamlin tapi ya bahwa kalau ada buah cahaya luusur makistir masalah yang masalah ya bahwa ya bahwa ya bahwa ya bahwa nah ya bahwa ya bahwa ya bahwa baiklah teman-teman kita lanjut lagi di sini ya luar biasa nih teman-teman keluar soal maghrib ya jemaah hidup lataran sampai seramai ini ya Alhamdulillah baiklah saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semoga teman-teman bisa segera hadir ke kota suci muka al-muka roma melaksanakan ibadah haji dan umroh semoga teman-teman bisa mengunjungi semua sejarah yang ada di Mekah dan Madinu semoga Allah memudahkan semoga Allah menyegerakkan teman-teman untuk hadir ke bayi tunggu kita lihat tadi para jemaah ya dari dalam itu salah masuk ke mau masuk ke tujuannya ke kaabah ya tadi yang mau umroh itu malah masuk ke pintu 90 ya jadi nah untuk masuknya jangan masuk ke pintu 90 ya walaupun bisa masuk ke rantai bawah itu tidak tembus ke kaabah ya jadi kalau mau masuk ke kaabah itu tetap harus lewat sini ya yang menuju ke pintu nomor tiga lewat sini ya atau lewat pintu Malikpahat tadi jadi ya seperti para jemaah yang tadi tuh itu salah masuk kalau kesana ya karena disana tuh tidak tembus ke kaabah di halang pakai apa namanya rak-rak Quran itu jadi hanya untuk sholat saja disana ya seperti itu teman-teman nah jadi untuk pintu masuk ke kaabah itu lewat sini saja dan pintu Malikpahnya baiklah teman-teman saya udah sampai disini lagi ya video untuk video ringannya sampai disini saja dan jangan lupa dukungannya untuk channel Tommy al-Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe dan untuk video ringannya sampai disini saja semoga videonya bermanfaat dan seperti itulah tadi dari dalam mati dilarung sampai ke pelataran ya dan semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati